Keempat tersangka kurir sabu seberat 1,6 ton yang berhasil ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam beberapa waktu lalu diterbangkan dari Jakarta ke Batam melalui Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 8 Kamis pagi. Empat tersangka kurir sabu seberat 1,6 ton masing-masing bernama Tan Mai yang berusia 69 tahun, Tan Yi 33 tahun, Tan Hui 43 tahun, dan Liu Yin Hua 63 tahun. Keempat tersangka tersebut diserahkan Direktur Narkoba Mabes Polri kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam Roh Adiwibowo di ruang VIP Bandara Hang Nadim. Turut hadir dalam penjemputan tersangka Kapolda Kepri Irjenpol Didit Wijanardi, Kapolres Barelang Kombespol Henki, serta beberapa pejabat lainnya. Para tersangka merupakan penyelundup sabu seberat 1,6 ton yang ditangkap petugas patroli Bea dan Cukai Batam pada 23 Februari 2018 lalu. Sabu-sabu tersebut diseludupkan menggunakan kapal ikan dengan label nama Pinwin Union berbendari Singapura di perairan belakang Padang beberapa waktu lalu. Kapal Taiwan itu membawa 81 karung berisi bahan-bahan untuk membuat sabu. Setelah diperiksa beratnya diperkirakan mencapai 1,6 ton. Keempat tersangka terancam hukuman mati dicerat undang-undang narkotika. Demi Putan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.